Pemirsa polisi menetapkan dua pengendara motor gede yang menabrak dua anak kembar hingga tewas di panggandaran Jawa Barat sebagai tersangka. Meski orang tua korban sudah menerima permintaan maaf pelaku, proses hukum di kepolisian tetap berjalan. Polisi akhirnya menetapkan dua orang pengendara motor gede yang menabrak anak kembar hingga tewas di panggandaran Jawa Barat sebagai tersangka. Pendetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh polisi. Kedua tersangka yakni AN dan AG, warga Bandung yang sedang mengikuti kegiatan bersama robongan panggandaran motor lainnya menuju ke panggandaran. Keduanya kini telah ditahan polisi. Jadi sesuai dengan alat bukti yang kita peroleh baik dari cek TKP, kemudian kondisi jalan, kemudian faktor dari teknis kendaraan, diperoleh ada kelalaian dari pengemudi sehingga bisa ditetapkan sebagai penyebab kecelakaan tersebut. Meninggalnya pocah kembar Hasan Husin tidak hanya meninggalkan rasa duka bagi orang tua, guru maupun teman-teman sekolah almarhum, di SDN 3 Tunggilis, Kecamatan Kalibrucang, Kabupaten Pangadaran, Jawa Parat, merasa kehilangan pulang. Pihak sekolah menggelar doa bersama. Selesai berdoa, mereka melakukan tabur bunga di lokasi almarhum, Hasan dan Husin, mengebuskan nafas terakhirnya. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak sekolah berharap adanya zona aman sekolah seperti rambu-rambu perhatian. Sebelumnya, kedua pengendara motor gede sudah berdamai dengan orang tua korban. Meski orang tua korban sudah menerima permintaan maaf pelaku dan mengikhlaskan kedua anaknya, proses hukum di kepolisian tetap berjalan. Masih seputar motor gede pemirsa organisasi Harley Davidson Club Indonesia menanggapi terjadinya pemukulan serta aksi arogansi yang terjadi di kawasan Setia Budi pada dua hari lalu. Pihak HDCI menegaskan aksi tersebut bukan dari anggota HDCI. Aksi arogansi yang terjadi kepada pemotor lain di kawasan Setia Budi kota Bandung pada hari minggu kemarin menuai kecaman dari berbagai pihak di masyarakat. Pihak HDCI bahkan mengecam serta mendukung proses hukum yang berlaku kepada pengendara motor gede yang bersifat arogan di jalanan. Selain itu, pihaknya juga selalu mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak bersifat arogan saat di jalanan. Kami sebagai pengendara motor Harley Davidson tentunya di HDCI Bandung ini kita selalu juga mengadakan pembekalan dalam etika. Nah sehingga kita harapkan sekarang ini untuk para member atau anggota di HDCI Bandung sendiri itu sudah tidak ada yang berlaku arogansi di jalan raya. Nah sehingga saya mengharapkan untuk teman-teman lain, pengendara motor gede ayo kita berlaku santun di jalanan agar kita juga mendapat respek dari pengguna jalan lainnya. Pihak Harley Davidson Club Indonesia, HDCI Bandung, menegaskan bahwa foto yang beredar di media sosial tersebut bukan anggota dari HDCI. Pemirsa, untuk membahas masalah ini kami sudah bergabung dengan sosiolog UGM Ari Sujito. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Anissa, selamat malam para pemirsa. Baik Pak Ari, ini sebenarnya tidak semua pengendara motor gede itu terkesan arogan. Namun mengapa hal itu yang seringkali diterima oleh masyarakat? Karena beberapa kasus ini kan bukan peristiwa sekali ya. Beberapa kasus yang terjadi itu sebagian besar itu menggambarkan kasus-kasus yang tragis. Peristiwa meninggalnya anak kembar ini sangat tragis. Saya ikut berpilih sungkawa kasus ini dan tentu ini tidak bisa dipandang sekedar statistik ya. Tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan. Karena itu saya yakin orang tua pasti memaafkan dan mengikhlaskan itu sebagaimana yang terjadi. Tetapi apa mungkin, pasti mungkin potensi ini kalau ruang tidak ada pengaturan yang lebih ketat. Pasti potensi-potensi kecelakaan akan sangat terjadi. Jadi gambaran saya sedangkan saja misalnya motor gede dengan kecepatan tinggi, dengan ukuran seperti itu. Di tempat di mana publik itu nonton, tipu itu lewat atau apapun. Potensinya sangat besar. Nah dari situlah saya ingin katakan pertama ini etika berkendara harus dijaga. Terus kemudian aturan yang lebih ketat. Bahkan kesehatan dan sebagainya. Nah dari apa yang disampaikan tadi kepolisian mengatakan ada indikasi dan seterusnya. Itu kita lihat proses hukum itu. Dan itu harus punya efek untuk menegakkan disiplin lebih. Sekedar administrasi kasus ini. Tapi juga harus diperluas dengan pencegahan pada kasus yang lain. Begitu Mbak Anissa. Baik. Pak Ari, untuk arogansi di jalan. Apakah ini karena kendaraannya atau karena komunalnya? Pak Ari. Saya rasa ada beberapa kecenderungan perilaku orang pelupakan yang tergede. Itu saya mesti ngegas dengan ekspresi yang mungkin kegagahan itu. Mungkin itu hukum. Tetapi kalau sama halnya kayak orang kampanye itu loh Mbak. Misalnya di dalam mereka dengan menggunakan itu dan diikuti yang lain itu potensinya akan memancing orang. Aku kira memang yang kayak gitu disiplin harus ditegakkan. Bagaimanapun juga membangun etika berkendara ini menyangkut urusan kemampusiaan. Kalau misalnya hanya sekedar arahan-arahan saja nggak bisa. Itu harus ada kritika. Saya bahkan punya usul misalnya. Itu harus ada tempat khusus gitu. Untuk apa, pawe itu. Itu nggak mungkin itu potensinya kecil. Tapi juga segede kalau terjadinya kecelakaan. Itu kan banyaknya kasus-kasus seperti itu. Terlagi memancing arogansi akan melahirkan reaksi dari publik. Karena dulu kan kasus di mana butuh pengawalan. Akhirnya sekarang di proses kemudian nggak jadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Pak Ari, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa memang mengendalikan motor gede itu tidak semudah motor biasanya. Ditambah lagi memang harus memiliki psikologis yang cukup stabil. Dari kepolisian sendiri, berencana untuk membedakan SIM dengan motor di CC-CC yang besar. Sejauh ini Anda melihat apakah itu menjadi sesuatu hal yang urgen? Melihat memang sering terjadinya insiden seperti ini? Ya, kita tahu persis bahwa itu adalah regulasi yang sifatnya normatif. Tetapi kultur berkendara, kulturnya membangun etika di jalan itu juga harus diikuti. Ya, apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan membuat klasifikasi soal SIM. Itu secara administratif memang bisa mencegah orang untuk tidak sehingga hanya asal punya SIM. Tapi masalahnya adalah ketika berkendara, siapa yang mengontrol itu? Nah, kontrol itu harus tiga pihak. Pertama, oleh dirinya organisasi itu harus betul-betul disiplin, harus ketat gitu. Misalnya bagi para anggotanya. Nggak bisa. Nah, ini contoh kasus yang tadi disikapi dengan itu oknum. Itu bukan anggota kami dan sebagainya. Nah, itu motor gede secara umum saja ini menggambarkan bahwa potensi itu harus pendisiplinan diri harus dilakukan. Kedua, harus ada kontrol publik. Publik untuk aware pada keselamatan orang. Kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang ngawur di jalanan. Bukan hanya klub-klub saja, tapi perilaku pada motor bergede yang kadang-kadang kendalinya harus keutat. Itu harus diingatkan. Jangan malu-malu, bahkan di medsos harus diingatkan itu. Yang ketiga, aparat sendiri itu harus menjaga aturan secara konsisten pengawalan itu. Karena bagaimanapun juga kasus yang terjadi meninggalnya anak kembar itu. Mereka adalah kelompok anak-anak yang lemah dan rentang. Nah, karena begitu, lalu orang tuanya pasti sedih. Bahkan anak-anak murid yang lain sedih. Itu nggak bisa dikembalikan lagi. Psikologi trauma seperti ini nggak mudah mengobati oleh karena itu. Jangan mengulang-ulang lagi lewat sekedar hibuan moralis. Tapi juga harus ketat dan disiplin dalam 3 level itu. Kalau perlu punya track sendiri. Jangan dikembalikan publik. Pak Aris, kalau misalnya untuk Moge sendiri, perlukah ada aturan khusus agar tidak terjadi kecemburuan sosial seperti yang seringkali terjadi, kemudian memancing arogansi dan lain sebagainya? Nah, sebetulnya ekspresi kecemburuan itu banyak faktor. Tidak hanya motor gede ya. Tetapi poin kuncinya adalah membangun kesadaran tentang jangan sampai terjadi ketimpangan, persaingan, terus kemudian track-trackan yang tidak benar. Kita kan kadang-kadang melihat ada track-trackan balap liar gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ditangkapi. Iya, betul. Nah, ini kan terus kemudian ada arahan track sendiri untuk balapan itu. Nah, kalau motor gede ini kontaknya tujuannya mau apa dulu? Filosofisnya mau apa sih sebetulnya naik motor gede di jalanan itu? Mau balapan? Mau pamer atau apa? Nah, itu harus didiskusikan. Sehingga menurut saya dengan beberapa kasus resiko yang begitu besar, ini jangan dianggap hal yang remeh, sehingga orang nanti tiba-tiba ada kasus lagi dan sebagainya. Kita sekali lagi ya harus empati pada korban. Empati pada korban kalau menyawa udah hilang, nggak bisa dibalikin lagi. Tapi kalau motor rusak bisa diperbaiki gitu. Nah, poin saya ya saling harus memberi perhatian secara serius jika aspek yang bisa saya katakan. Kalau organisasi itu harus disiplin, mengendalikan, harus disiplin ketat gitu. Aparah juga konsisten, kontrol publik harus ada. Baik, baik. Terima kasih Pak Ari Sujito, sosiolog dari Universitas Gajah Mada telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pemirsa Wali Kota Malang, perintahkan lurah dan camat install aplikasi yang biasa dipakai prostitusi online. Kami akan hadirkan informasi yang saya cerah. Terima kasih.